Assalamualaikum. Boleh minta tepuk tangan dong buat UPN. Kenalin nama saya Ali Akbar dan saya belum menikah. Karena saya belum siap untuk menikah begitu. Jujur teman-teman saya tuh punya satu harapan kalau menikah. Yaitu punya mobil. Biar bisa jalan dengan anak istri saya pakai mobil begitu. Karena jujur saya tidak mau jalan dengan mereka pakai motor. Jujur saya takut. Takut apa? Takut sendal anak saya jatuh. Karena sering sekali saya temukan sendal anak kecil. Jatuh di jalan. Cuman sebelah. Tahu ya. Itu yang saya tidak mau terjadi dengan anak saya begitu. Karena saya yakin ketika sendal itu jatuh. Orang tua tuh tidak sadar kalau sendal anaknya jatuh. Anaknya sadar. Tapi gak bisa ngomong. Sebenarnya bisa dipegang sendalnya biar gak jatuh. Cuman takutnya kalau sendalnya dipegang anaknya yang jatuh. Kalau anaknya jatuh mungkin orang tua juga tidak sadar. Sendalnya sadar. Makanya saya pengen punya mobil begitu. Mungkin enak. Misalnya kami sekeluarga pergi liburan nih pak. Pergi liburan, pulang liburan. Istri saya sadar. Terus dia bilang ke saya. Pak, sendal anak kita jatuh. Oh yaudah mak, ayo kita cari. Pasti ketemu di mobil. Coba kalau naik motor. Pergi liburan, naik motor. Pulang sampai rumah istri saya sadar. Terus dia bilang ke saya. Pak, sendal anak kita jatuh. Ayo mak, kita cari. Akhirnya apa? Liburan lagi. Tidak enak begitu. Karena apa? Saya tuh heran begitu. Kalau ada sendal anak kecil jatuh. Orang tua tuh kayak malas buat cari lagi begitu. Solusinya biasanya sebelahnya lagi dibuang. Kan mubazir ya. Belinya pake uang loh ini. Bayangkan kalau tiap hari sendal anak jatuh. Lama-lama ke uangan keluarga yang jatuh. Saya tuh heran. Selalu sendal anak kecil yang saya dapat di jalan. Tidak pernah punya orang dewasa. Sepatu pantofil begitu jarang. Sepatu polisi begitu jarang. Sepatu emas piala dunia begitu. Tidak pernah. Ya siapa tahu Messi habis dapat sepatu emas piala dunia. Dia boncengan sama ibunya. Sepatu emasnya jatuh. Orang tuanya gak sadar. Messi sadar. Itu yang gak enak ya. Dan memang banyak teman-teman saya tuh yang sudah menikah begitu. Saya juga kesal dengan teman-teman saya tuh yang pelit. Saya yakin kita semua pasti punya teman yang pelit ya. Misalnya dalam kasus minta tethering. Pasti ada. Kayak teman saya tuh pelit sekali. Saya bilang bro minta tethering dong. Dia bilang waduh kuota saya sudah mau habis. Padahal tadi malam saya baru antar dia beli 12 giga. Ada juga yang baik sih. Tapi bersyarat. Tahu gak yang kalau kita minta. Bro minta tethering dong. Oh silahkan. Tapi jangan buka Youtube. Ada ya. Itu adalah teman-teman yang setipe dengan. Kalau kita pinjam motor. Bro pinjam motor dong. Oh iya ini silahkan. Tapi isi bensin. Sama ganti aki. Sama spion kiri. Yang paling parah ada yang tidak tahu diri teman-teman. Yang tidak tahu diri. Biasanya dia yang minta tethering ke kita. Dia bilang bro minta tethering dong. Begitu kita kasih. Dia download video Naruto 800 episode. Tidak tahu diri ini. Apalagi teman yang suka pinjam duit. Ada. Yang dia bilang kayak kita bro pinjam duit kah. Tanggal 21 saya ganti. Yang jadi masalah dia gak sebutin tahunnya. Ada juga tuh teman yang suka bawa cewek di kos. Wah 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 begini-begini. Yo yo yo. Seolah-olah. Ya. Saya bilang astaghfirullah janganlah. Janganlah bawa-bawa cewek di kos itu. Karena saya yakin kalau kalian pacaran itu ujung-ujungnya cuma maksiat. Astaghfirullahaladzim. Janganlah. Saya cuma tidak mau begini kalau kita kebanyakan bikin maksiat. Saya cuma tidak mau kita kena azab. Tahu kayak di film azab itu. Tahu ya. Yang selalu saja ada kendala ketika antar jenazah kayak kubur. Tahu ya. Yang terakhir saya lihat. Jenazah dilempar tabung gas. Astaghfirullahaladzim. Apa itu bro? Sama mayat masuk dormolin. Yo Allah. Mohon maaf saya cuma tidak mau kalau kita kebanyakan. Mohon maaf nonton film. Bok. Saya cuma tidak mau. Kita kena azab mayat kita. Masuk flash disk. Janganlah. Janganlah. Jangan. Kasian anak kita nanti jiara ke folder. Jangan teman-teman ya. Saya ini. Alhamdulillah berkat stand up. Saya masuk TV teman-teman. Sumpah saya ini tidak pernah. Kenapa yang bisa masuk TV. Cuma gara-gara stand up begitu. Cuma pas saya masuk di TV itu saya bilang. Saya kesal dengan mantan saya. Karena apa? Dulu dia putusin saya teman-teman. Saya hancur setengah mati. Tapi begitu dia lihat saya masuk TV. Dia minta balikan. Saya bilang. Ihhh. Saya tidak mau. Mohon maaf. Karena saya punya panutan. Siapa panutan saya? Zainuddin. Tahu gak? Zainuddin sama Hayati. Yang di film Tenggelamnya Kapal Van Persi. Tahu ya. Itu jujur. Di situ Hayati mutusin Zainuddin. Zainuddin hancur setengah mati. Tapi ketika Zainuddin sukses. Hayati minta balikan. Zainuddin tidak mau. Apa Zainuddin bilang? Maaf. Kau regas segena pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Ya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya. Walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain. Padahal begitu besarnya. Lupa kakau siapakah diantara kita yang kejam. Hayati itu tor. Zainuddin tidak mau. Itu yang saya lakukan ketika mantan saya. Minta balikan ke saya. Dia bilang. Ali saya masih sayang sama kamu. Mohon maaf. Dengan tega saya langsung bilang ke dia. Maaf. Ayo. Masih sayang. Anak kos. Saya sekarang jujur. Saya menjak apa ya. Ikut stand-up komedi saya di kos itu. Sudah tidak pernah makan. Mohon maaf. Saya sudah tidak pernah makan nasi kecap lagi di kos. Saya makan sekarang sudah beda. Di mana? Pecelele. Pecelele itu makanan yang mewah. Buat anak kos. Karena di Pecelele. Ada kecap. Ada bro. Cuma saya heran. Saya tuh bagaimana ya. Pecelele ini ada di mana-mana. Betul setuju ya. Ada di mana-mana. Cuma yang saya heran. Kenapa tingkat keramaiannya itu beda-beda. Ada Pecelele yang rame. Itu rame sekali. Tapi ada Pecelele yang sepi. Sepi sekali. Tahu ya. Saya pernah lihat Pecelele yang rame. Itu orang masuk sampai desak-desakan. Injak-injak kaki ini. Injak leher. Injak semuanya itu. Begitu dia ke luar. Pusing cari motor. Motor parkir di mana tadi ya. Oh di basement. Pecelele ada basement gokil. Saking rame nya. Cuma saya pernah lihat ada Pecelele yang sepi. Sepi sekali. Sampai saya sampai apa. Saya lewat depannya jujur teman-teman. Saya tuh kasihan lihat bapaknya. Karena beliau cuman merenung liatin ayamnya. Begitu saya masuk pak pesan nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam. Menggema karena sepi. Oke sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.